Halo balik lagi sama saya Dwi Tia Utama Malam ini saya ingin memberikan rahasia resep Kedai-kedai kopi yang es kopi susu gula aranya enak Dia ada rasa creamy terus kopinya masih kerasa Manisnya gak dominan cukup Buat orang-orang yang gak terlalu suka manis Dan yang terpenting itu rasa dari semua bahan gak hilang Nah ada rahasianya Jadi nanti saya ingin ngejelasin sedikit tentang itu Nah yang pertama karena ini es kopi susu gula aren Kita pake aren yang bener-bener aren yang masih kayak gini Jadi ini tuh kalian cukup pake bikin Bikin gula aren cair 1 banding 10 Gula arennya 1 kilo Terus dilarutin airnya sekitar 1000 mili Nanti jadinya sekitar 1600 milian Jadi nanti ini gak terlalu cair kalo pake rasio 1 banding 10 Harga gula aren ini cuma 25 ribu Nah selanjutnya ada fresh milk merk Cimori Merk Cimori ini yang udah saya rasain itu cukup enak dipake di produk hot Ataupun produk ice Terus harganya juga relatif murah banget daripada produk fresh milk yang lainnya Harganya cuma 17.500 Nah selanjutnya ada whipping cream merk risk gold label Ini harganya 55 ribu Nah yang menarik disini whipping cream ini gak dominan Biasanya whipping cream yang lain tuh Bakal dominan ya Bakal mecahin rasa yang lain Kalo whipping cream risk gold label ini Nikat Tapi gimana caranya si bahan semua bahan ini ngeblend Harganya cuma 55 ribu Tapi bikin si es kopi susu gula aren ini Rasanya creamy Terus manisnya gak dominan Rasa espresso nya masih tetep sama Jadi karakter espresso nya masih tetep kerasa banget enak Nah yang terakhir adalah Espresso base nya Nah saya pake house blend udah sekitar 2 tahun Saya pake produk dari Mika Rostery Harganya 175 ribu 1 kilogram Ini perbandingan 70-30 Jadi sedikit cerita tentang si produk ini Selama 2 tahun saya pake Mika Rostery ini cukup konsisten dari segi rasa Sepertinya bahannya juga mereka cukup konsisten Jadi gak diubah-ubah Nah menariknya house blend dengan harga segini Taste nya itu enak banget Ada apa ya Asem arabica nya masih kerasa Tapi robusta nya gak terlalu begitu dominan Biasanya ada lah ya Rasa robusta yang keluar Terus body nya juga cukup bold Jadi kalo bikin es kopi creamy Ini cukup direkomendasiin Karena balik lagi Es kopi Kalo misalkan espressonya Kurang enak Mau pake bahan Fresh milk nya Pake merek hometown Ini pake merek Anchor atau Milak dan lain Atau gula aren nya beli Itu tetep gak akan enak Jadi balik lagi ke Basic nya Espresonya Espresonya udah Udah enak atau belum gitu Jadi nanti temen-temen bisa bereksperimen Gimana caranya bikin Es kopi yang ada Bahan-bahan yang ada di depan saya ini Ini rasanya enak banget Jadi Banyak kedai kopi yang pake ini juga Nah malam ini saya ingin nge-share ini Karena harganya murah banget APP nya tuh Kisaran sekitar 5 ribuan Nah Oke Lanjut Kita Praktekin ya Jadi yang pertama Kita pake Fresh milk Ini Merek Cimori Pake 100 mili 100 mili itu Dibagi Satu pack nya tuh Ada sekitar 950 mili Kalau dibagi dari 17500 itu Cuma Pake Sekitar 1850 Nah Selanjutnya Kita pake Whipping cream Nah Whipping cream ini Totalnya Totalnya 900 mili Kita cukup Pake di 20 mili 20 mili Luang pelan-pelan Udah 20 mili Ini kalo di total-total tuh Sekitar 1200 Lalu gula Lalu gula Aren nya Tadi yang udah saya Larutin Ini pake Cuma Sekitar 20 mili 20 mili Itu paling Cuma Sekitar 400 Rupiah Lah 400 400 Rupiah Nah Selanjutnya Kita Masukin Es batu Ya Karena ini Es kopi Susu Es kopi Susu Gula Aren Jadi Kita masukin Es batu Jangan terlalu Banyak Nah Selanjutnya Ini Yang terakhir Ini kita coba Kocek dulu ya Gimana Warnanya ya Kita coba Kocek dulu Nah Terakhir nih Kopinya ya Espresso Tadi saya pake 10 gram 10 gram Espresso tuh Ya sekitar Kalo harganya Rp. 175.000 Sekitar Rp. 1750 Kita pakein Wow Lumayan Mantap lah Jadi ada perbedaan nih Saya kasih tau ya Jadi Kalo kalian dateng ke Coffee shop Terus Kalian nemuin Es kopi Yang Warnanya Coklat tua Itu biasanya Bisa jadi Dia gak pake Creamer Terus rasanya Bakal manis Atau Rasanya Ya Kopi banget Terus Kalo Ada Coffee shop Yang ternyata Kedai kopi Yang ternyata Warnanya Kayak gini Ini Udah bisa dipastiin Ya seenggaknya bisa keminum lah Jadi kan banyak banget ya Hari ini Kedai kopi Yang Ngejadiin Menu es kopi ini Sebagai Menu Signature Tapi ya cukup menarik Sampai hari ini Ini belum tergantikan Es kopi Jadi Ini itu Total Apa ya Total HPP nya Cuma 5000 Kita coba ya Nih udah ada sedotan Nah terus Saya lupa Kalo ke kedai kopi Sedotannya diikat Gini lah Biar Baristanya Tekarunya Weh Sok Pagi-paginya Kasian Diikat gini Kita coba ya Wah ini Crazy banget nih Rasanya tuh Jadi Rasanya tuh Creamy Tapi manisnya Tetep ada Rasa kopinya tetep ada Nah rahasianya ada di ini Di Whipping Cream This Blood label ini Ini rasanya enak banget sih Coba kalian nanti Kalo Pengen komen Beli ini aja dulu Praktekin aja dulu Di rumah Atau di Kedai kalian Tapi Yang Paling Harus Diperhatiin Espresso ya Karena Kalo pake Bahan apapun Mau pake Bahan semahal apapun Ketika Espresso nya kurang enak Atau Kalibrasinya Gak bener Ya tetep Kopi yang kalian Buat Itu Bakal Kacau juga Mau kalian pake Sirup yang mahal Kayak Monin Da Vinci Ya tetep Rasanya tuh Bakal Gak 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 jelas lah Jadi balik lagi Kita harus Merhatiin Espresso nya Bukan karena Bahan Bahan pendukung Yang lain Kayak Whipping Cream Fresh Milk Ya mau pake Merah Hometown Juga Kalo Espresso nya Gak bener Bikinnya Tetep Gak akan enak Nah Kalo ada yang Pengen Lebih jelasnya Bisa Mampir ke Instagram saya Ada disini At Duitia Utama Jangan lupa Bisa DM Dan lain Jadi Ini Gampang banget Sekarang Ngedapetinnya ya Mau di Toko-toko Juga banyak Terus Ini ada Instagram nya Kalo kalian pengen Beli Nanti saya simpen Di deskripsi juga Pokoknya Ketika kalian Nyobain resep ini Pasti cuan banget Dan Pasti banyak Pelanggan kalian Yang Merasa Wah ini Enak banget Terus Bisa jadi Repeat Dan Ngasih tau Temen-temen yang lain Nah Cukup sekian Resep Rahasia Es kopi Gula aren Yang banyak dipake Di Coffee shop Atau kedai kopi Bye Bye